Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Aji Elektronik, belajar servis elektronik otodidak Untuk pemula dan juga buat kalian yang sedang mengalami TV kasus yang sama seperti ini Ini Aji kedatangan TV merk LED Polytron Kata usernya tidak karuan, kadang hidup sebentar mati lagi Terkadang juga ada suara tidak ada gambar alias ngeblank Oke guys, ini TV juga tidak bisa di share mode Nanti kalian bisa jadikan pembelajaran Ini hidup sebentar mati lagi guys, kita coba kembali Untuk hidupkan TV dengan paksa Katanya ada suara tidak ada gambar Ngeblank guys, ini guys LCD nya tidak nampak Alias Backlit nya mungkin guys tidak ada Tegangan Sehingga Lampu backlit nya mati Oke guys, kita persiapkan untuk membukanya Katanya ini TV juga sudah pernah ditanyakan kepada pusher lain guys Ditanyakan juga soal biayanya Katanya habis Rp 800.000 Ya mungkin saja bisa benar guys Kalau kita gantinya satu modul MB atau PSU nya Namun disini nanti Haji eksekusi dulu Apakah PSU dan juga MB nya yang rusak Kita tidak bisa merawang sebuah kerusahaan mesin ya guys Tanpa ngecek dulu alias dibuka dulu Terkadang user juga kebangetan ya guys Belum di eksekusi, belum dibuka Sudah nanya harganya berapa Jika di service Hehehe Oke guys, ini penampakan dari sebuah mesin televisi LED Polytron 32 in Itu modul PSU nya Jika diganti mungkin 800an guys Atau 600 sampai 800 ya Tergantung on care nya juga Disini PSU terlihat bagus Dan juga MB nya Namun kita tidak bisa asal-asalan nebak saja Perlu mengecek Sebuah kerusahaan Seperti biasa guys Aci tanpa menggunakan tegangan disini Karena kalau menggunakan tegangan Sangat beresiko Malah Merambat-merambat Bosok jawa nih guys Ini kedapatan Dua buah elko dari backlight Yang sudah mengering Aci tidak mengganti Namun Dengan nambahin saja Dengan elko Yang sama 500 volt 100 mikro Kita lanjut dengan Mengukur TV yang tidak bisa di remote guys Atau yang menyebabkan 5 volt Kadang ngedrop Dari Ini guys Dekat sensornya Dekat sensornya yang Suplei VCC 5 volt nya Ini konslet Coba Aci jabut saja kapasitornya Ini terbiasa ya guys TV polytron tidak bisa di remote Dari kapasitor seperti ini Kadang juga menyebabkan EPROM nya error guys Karena tegangan suplei Dari EPROM Kurang Ini guys Kalian bisa catat Nonting Kapasitor kecil mungil Ini setelah Dijabut Apakah Ada shot lagi Ternyata Bagus guys Tidak ada yang shot Disini Aci tidak Menggunakan tegangan ini Itu Ini itu ya Nanti kalian Belajar otodidak Malah ribet Misal Aci cek VGH VGL VGL Atau 12 volt 5 volt Ujungnya juga yang ganti itu guys Kalian bisa ribet nantinya Ini Dari Cabutan kapasitor tadi Ya shot ya guys Mungkin kalian tidak percaya Namun ini Hasilnya Yang menyebabkan TV Kadang stand-by juga Tidak bisa Setat Karena tegangan 5 volt Kadang nge-drop Oke guys Ini Aci Coba tes Dulu Kalian bisa simak Bagi yang Kurang paham Silahkan tulis Komentar di bawah Atau untuk Mengetahui Perusahaan-kerusahaan Trik-trik Aci lainnya Ada Pada Beranda Aci Kalian bisa kunjungi ya Beranda Aci Atau Di playlist Kalian bisa cek Satu persatu Trik-trik yang sangat Bermanfaat Tanpa modal Dan lain-lain Oke Alhamdulillah Disini normal Sebelumnya mohon maaf Jika ada tutur Kata yang salah Karena Semua teknisi Memiliki Tingkatan ilmu Trik yang Berbeda-beda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax